Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Insan di channel Video Grummo Pada kesempatan kali ini saya akan kupas tentas mesin last Mi I135SL ini Seperti yang sudah saya janjikan kemarin saat unboxing Bagaimana cara penggunaannya dan apa saja fitur-fiturnya Nanti saya akan ulas di video ini Nah selain cara penggunaannya nanti saya akan tes juga Berapa watt dari mesin last ini saat gak ada beban Atau saat awal dinyalakan sampai nanti saat pengelasan Karena ini mesin last terbaru yaitu ada fitur R-Force nya Jadi nanti saya akan coba ini fungsinya untuk apa Kalau dari buku panduannya ini untuk mengatur apinya Besar atau kecil Oke biar gak lama langsung saja saya akan tunjukkan cara penggunaan Oke yang pertama saya coba yang model mic dulu Jadi mode mic nya Untuk mode mic sama wiring nya Seperti yang dayden mic E130 maren Jadi kalau mic dia membutuhkan ground Jadi ini kita masukkan ke ground Atau ke negative Nah yang positif ini Masuk ada di ground atau di massanya Nah yang ini kita masukkan ke ground Atau ke massa Nah yang berikutnya kita pasang torch nya Nah yang pertama ini kita buka dulu Jangan dibuang nanti bisa dipakai lagi Nah cara pemasangannya ini Yang besar masuk ke lubang besar Nah ini masuk ke lubang besar yang ini Dan yang soket-soketnya ini berada di lubang titik 2 ini Dan satu lagi nih untuk gas nya Gas CO2 nya masuk ke yang kecil sini Nah ini kita masukkan begini Ini pasang gini Agak dorong dikit Jika sudah ini kita putar Muternya sampai mentok Nah sampai gak bisa diputar lagi Oke berikutnya saya pasang wire nya Tak kawatnya Ini kita siapkan Oke yang perlu kita siapkan yaitu sebuah tang Tangnya kita siapkan Dan ini kawatnya Nah cara pembukaannya Ini kita dorong ke atas Dorong ke atas Ya seperti itu Oke berikutnya ini kita buka Nah untuk pair nya ada disini ya Perhatikan jangan disini Kalau disini ntar pair nya ikut motor Jadi harus ada disini Dan seperti ini Ini untuk pair nya Biar fleksibel Nah untuk arah putarannya Ini seperti ini ya Jadi seperti ini putarnya Jadi kita cari arahnya Ada di bawah kawatnya Jadi begini Jadi kan gulungnya begini Jadi harusnya begini Kita buka dulu dari sini Ini saya perlihatkan nih Nah seperti ini Jadi adanya di bawah Nah adanya begini Jadi seperti itu Dipasang lagi Biar gak berantakan Nah pasang seperti ini Kita masukkan ini Kemudian pair nya Dan ini kita putar seperti ini Nah berikutnya ini kita buka dulu yang ini Caranya kita tekan ke atas Kita tarik ke atas ini Ya seperti itu ini kita buka Gini Nah berikutnya ini kita Buka kaitannya Dan ini juga harus Hati-hati Biar gak berantakan Ini sambil kita tahan bawahnya Atau ujung Bawahnya ini Jadi biar gak semerawut Jadi ini kita potong miring Potongnya agak ke dalam Biar gak lepas Potongnya miring Seperti ini Atau dibentuk lancip Nah jadi seperti ini Fungsinya biar gak Biar gak ganjel di ujung Biasanya di ujung torse nya Dia Apa Diameternya Sama seperti kawat Jadi agak sempit Kalau Tumpul dia Biasanya nyangkut Jadi kita potong miring Nah jika sudah Ini kita Masukkan ke sini Oke Segitu aja Sekitar Sampai segini Sampai segini aja Ini gak usah Dalam-dalam Kita tutup Dan ini kita Tarik bawahnya Nah seperti itu Dan disini ada ukurannya Atau Batasannya Sekitar segini aja Yang penting Kawatnya bisa jalan Kalau ini kan tergantung Dari ukuran wire nya Jadi disini Saya menggunakan Yang default nya 0,8 Jadi default nya 0,8 Sesuai dengan Kawat last nya Nah kawat last nya 0,8 Jadi disini kita pakai 0,8 Ini Kekuatannya segini aja Nah berikutnya Kita Nyalakan mesin last nya Disini sudah Saya sediakan Wattmeter nya Nanti kita cek Berapa ampere Atau berapa watt Saat Tak ada beban Oke saya nyalakan Disini belakang nya Nah disini kita setting Mode nya Disini mode nya ke mic Jadi mode mic Saya gunakan yang 2T aja Dan ini wire nya Saya setting 5 Untuk voltage Ini untuk art force nya Atau api nya Nah untuk mengeluarkan kawat nya Kita tekan tombol yang ini aja Jadi kalau ini Dienter Nyala itunya Kalau ini untuk menyalakan Mesin last nya Karena pakai ini lama Jadi kita gunakan yang ini Ya lebih cepat ya Dibanding sama yang ini Kalau ini kecepatannya Maksimal segitu Tapi kalau pakai ini Langsung nyampe Ya seperti itu Pakai ini juga bisa sih Nah seperti yang kemarin Ini kita bentangkan Luruskan Biar gak nyangkut Atau bisa Melangkong seperti ini Ya kalau melangkong seperti ini Gak bisa Nah saya tekan dulu Ini wire feeder namanya Nah cepat langsung nyampe Jadi gak ada nyangkut Nah ini kita bisa pelangkan Jadi saat gak ada beban Ini 15 Tapi karena mode mic Belum aktif IGBT nya saat Ini belum ditekan Jadi kalau ini ditekan Dia IGBT nya Ini baru dia naik ini Nah beda kalau MMA Dia MMA langsung tinggi Watt nya Misalnya saya pindah ke MMA Dia langsung ke 58 Watt Nah seperti itu untuk konfigurasi dari mic nya Nah seperti itu untuk konfigurasi dari mic nya Ini dan wire feeder nya Seperti printer disini ada feeder nya Kalau kita tekan dia akan semakin Beda sama yang ini Kalau ini untuk mengaktifkan IGBT nya Ini kalau pakai yang ini dia gak aktif IGBT nya Kita coba lagi Nah oke disini ada tips Misalnya disini ada kawatnya kepanjangan nih Kita bisa menggulung balik melalui ini Tapi ini kita matikan dulu mesinnya Nah cara menggulung baliknya Ini kita kendorkan aja Dan ini lepas Nah ini kita tarik Mundur Dan nanti masuk dia Nah seperti itu Jadi gak usah dipotong Kalau sayang Kama kawatnya Nah kalau udah kita nyalakan lagi Pencet Saya matikan lagi Tarik 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 ulang Nah seperti itu Oke disini saya akan coba speed nya Speed nya ini dari speed 1 Speed 1 saya pakai Saya coba Ya seperti itu Dan speed yang paling kenceng Oke berikutnya saya akan tes pengelasannya Come on Oke yang pertama disini saya akan mengetes yang mic nya Dan disini yang perlu kita siapkan yaitu sebuah Kedok Jadi kedok las Yang otomatik Atau yang manual Atau pakai kaca mata las Atau safety line untuk mata Dan yang berikutnya kita harus menggunakan sarung tangan Ya sarung tangan ini harus kita pakai saat pengelasan Biar gak terena panas Ya disini saya memiliki beberapa plat yang saya miliki Disini ada 6 mili Sekitar 6 milian 6 mili Dan disini ada yang 10 mili Sekitar 10 Dan ini ya 10 mili Tapi nanti saya gunakan yang ini aja Untuk menyandingkan dengan yang MMA Nah pada modemik ini Saya tidak menggunakan gas CO2 Jadi secara default Dia bisa langsung digunakan tanpa CO2 Dan listrik rumah saya ini Ini 1300 dengan AC menyala 1 Kemudian gak trip Disini saya menggunakan yang 4 dulu Atau kecepatan wirenya di 3 aja Dan modemik Saya menggunakan yang 2T 2T di atas Kalau 4T ke bawah Jadi kalau 4T seperti yang kemarin Ditekan dia akan hold Ditekan lagi akan mati Tapi disini saya menggunakan yang 2T Ditekan Nyala Dilepas Mati Nah untuk artforgenya Di sekitaran 4 aja Oke langsung saja Saya akan coba last Terima kasih Jadi ini saya menggunakan yang 2 Dengan ampere di 4 Saya coba gedeikan Di 7 Dan naikkan ininya Dan naikkan ininya Oke kita lihat hasilnya Nah seperti ini hasilnya Jika tanpa gas Dia agak meletek-meletek Ini Ngelasnya miring Maklum masih pemula Tapi buat pemula juga lumayan Gak biasa pakai mic Sampai lebih sering pakai yang MMA Seperti ini Ya lumayan Saya coba lagi pakai ampere di 5 Karena yang tadi ketinggian amperenya Atau wattnya Saya coba di sampingnya Oke disini Oke disini saya akan tes Sekali lagi dengan settingan 5 ampere Atau voltage di 5 Dan ini Saya turunin aja Ini di 3 Jadi 353 Sampai jumpa di 5 Sampai jumpa di 5 Sampai jumpa di 5 Oke kita lihat hasilnya Seperti apa Seperti ini hasil dari pengelasan mic tanpa gas Dia ada bintik-bintiknya Jadi beda Alama tanpa gas Tapi lumayan Buat pengelasan dia Tai nya gak ada Atau kotorannya gak ada Atau sedikit Jadi ini hasil pengelasan ketiga Ya lumayan Buat pemula Saya masih pemula Biasa memakai di MMA Karena di kerjaan gak ada yang mic Jadi saya lebih sering yang MMA Tapi lumayan buat pemula Oke mantap Tapi saya akan coba di plat tipis Di 2 mili Gak ada yang lebih kecil lagi Gak ada yang lebih kecil lagi Karena ini yang paling kecil Saya coba di 2 mili Kita lihat hasilnya seperti apa Oke berikutnya saya akan coba di plat tipis Tapi disini saya gunakan yang ampere terendah dulu Coba Ampere terendah Wirenya sekitar segini aja Dan ini saya gedein Force nya Berpengaruh Ini diisi gini aja Apakah bisa kalau ampere kecil banget Ini diisi gini aja Ya Itu memangUU Ini diisi gini aja Pertunemui WK KAUF oke saya matikan oke kita lihat hasilnya ini saya pakai ampere di 2 atau voltnya di 2 dan wirenya di 2,5 kecepatan wirenya di arse force di 10 ya seperti inilah hasil dari lasan mic di plat 2 mili bahannya seperti itu nah untuk memperbagus hasil gak ada bintik-bintik ini kita harus menggunakan CO2 kalau gak pakai CO2 seperti ini tapi bisa kita akali dengan gerinda gampang eh buat yang kelas menengah atau kelas rumahan seperti saya gak usah pakai gas-gasan ya hasilnya lumayan kita tinggal gerinda nah juga pengelasan selesai kita copot kabelnya dan ini kita gulung gulung sampai habis oke ini udah habis nah ya oke ini udah habis ini kita jepit aja dikit biar gak berantakan nah jika sudah ini kita puter puter berlawanan jarum jam nah seperti itu ini kita tutup oke beres berikutnya saya akan coba yang MMA kita tes yang MMA ini kita tutup nah untuk mode MMA negatifnya ini dilepas nah untuk mode MMA terima kasih